Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gue mau bahas jasa marga guys dan ini adalah salah satu saham yang di request oleh teman kita di Youtube jadi begini guys, gue kalau gue punya duit ya katakanlah 800 miliar atau 900 miliar gue akan membeli salah satu ruas tol yang dikelola oleh jasa marga melalui anak usahanya daripada gue membeli saham jasa marganya itu sendiri itu guys, dan ini ada hubungannya kenapa harga saham jasa marga turun terus kalau menurut pendapat gue pribadi karena ya tentu saja gue akan membuat video ini berdasarkan pendapat gue pribadi berdasarkan pengelihatan gue pribadi kalau berdasarkan data ini yang gue sajikan dan gue memang sudah membaca laporan keuangannya sampai di tahun 2000, sempat sekilas membaca di tahun 2014 saat si jasa marga itu sampai ke harga 6.000 per lembar jadi kalau kita lihat dari data ini sebenarnya ekuitasnya bertumbuh terus demikian pula dengan asetnya nah, kenapa justru sahamnya turun? harusnya kan kalau ekuitasnya bagus dan asetnya juga meningkat terus jadi aset di tahun 2014 itu penguasaan jalan tolnya sendiri atau totalnya lah, totalnya itu bisa sampai 30-an triliun guys kemudian dia kan di tahun 2016 tiba-tiba liabilitasnya menjadi besar sampai di tahun 2022 asetnya itu total keseluruhannya menjadi lebih dari 100 triliun jadi asetnya jasa marga ini sebenarnya besar ya ialah dia penguasa jalan tol di Indonesia kan ya dan dia memang BUMN yang ditugaskan untuk itu tapi balik lagi sekarang ke laporan keuangannya terus terang, gue kurang suka dengan model bisnisnya dari jasa marga jadi jasa marga ini memang model bisnisnya adalah dia berhutang berhutang, kemudian dia berhutang besar dan memang berhutangnya ini yang paling besar adalah hutang bank, hutang obligasi dan hutang bank, hutang obligasi ini termasuk hutang yang berbahaya guys kalau misalkan gue pernah membahas di video sebelumnya Alfamart itu ada hutang usaha yang besar dia sampai 100 triliun ya itu nggak terlalu masalah tapi kalau dia punya hutang bank itu cukup masalah sih tidak ya tapi nanti pada akhirnya mengerus selama bersih karena dia juga harus membayar bunganya seperti itu nah si jasa marga ini dia memang model bisnisnya harus banyak berhutang kemudian dia membangun lu kalau lihat di laporan keuangan di tahun 2018 ya dia ada pendapatan yang cukup besar dari pendapatan konstruksi konstruksi dari apa? dari jalan tol pendapatan konstruksi dari jalan tolnya itu 27 triliun guys 27 triliun itu pendapatan dari konstruksi dia bangun jalan tol kemudian nanti setelah jalan tolnya jadi dia operasikan jadi aset kalau misalkan memang perlu dia divestasikan nanti dia divestasikan ada dia tawarkan atau nanti ada PT perusahaan lain yang membeli salah satu ruas tol dari jasa marga itu sendiri nah di tahun 2021 salah satunya grup Astra melalui anak usahanya dia membeli ruas tol yang lu tau gak jalan tol yang baru dibangun itu dari Ulu Jami ke Kebon Jeruk nah itu dia dibeli harganya sekitar 700 miliaran dia diambil oleh grup Astra dan di tahun 2021 juga ya memang untuk pendapatan dari pelepasan investasi itu ya pelepasan asetnya itu ya 1,5 triliun dan memang bagi beberapa tahun sebelumnya juga sempat dilakukan seperti itu guys ada yang dipandaan ya pandaan juga dijual yang malang dia juga jadi ya begitu bisnisnya dari jasa marga itu selain dia memang mendapatkan uang dari penguasaan jalan tol yang tentunya memang di tahun 2018 paling besar yaitu di Jakarta Cikampek itu sendiri dari Jakarta Cikampek pendapatannya itu 1,2 triliun loh ya memang di tahun-tahun sekarang sudah mulai berkurang tapi bisnisnya dari jasa marga itu sendiri salah satunya selain dari pendapatan dia berbisnis tol ya dia setelah membangun membangun tol nanti dijual kalau memang perlu dijual dijual kepada perusahaan lain dan dia dapat duit besar di situ dan tentunya dari duit besar itu menambah laba bersihnya makanya kalau lu perhatikan kenapa di tahun 2018 dari tahun 2019 dia laba bersihnya sampai 2,2 triliun sedangkan di tahun 2020 500 miliar ya iyalah orang banyak yang WFH tiba-tiba tol jadi sepi ya kan lu kalau ingat waktu-waktu pandemi ya tol sepi lah di tahun 2021 1,6 triliun ya sudah mulai pulih di tahun 2022 saat ini sudah mengantungi 1 triliun sampai di kuartal 3 kenapa di tahun 2018 dan di tahun 2019 dia cukup besar untuk untuk laba bersihnya guys karena ya itu tadi dia melepas salah satu keuntungan dari pelapor keuntungan dari pelepasan investasi nah lu bisa lihat guys nih di tahun 2018 sama tahun 2019 dicatatkan nomor 40 keuntungan dari pelepasan investasi di tahun 2018 itu 800 miliar kemudian di tahun 2019 itu 1 triliun itu dilepas investasinya dan yang dilepas investasinya lu boleh lihat dicatatkan nomor 40 guys nih catatkan nomor 40 guys ya yang dilepas itu adalah ya PT wah nah nih guys PT Jasa Marga Semarang Batang nah lu boleh lihat tuh guys itu dia 400 miliar sendiri PT Jakarta Lingkar berat 1 senilai 400 miliar itu di tahun 2018 kemudian di tahun 2019 yang dia dapat 1 triliun dia melepas tol Trans Marga Jateng sama Pandaan jadi yang Jatengnya itu senilai 300 miliar yang Pandaannya senilai 656 miliar totalnya jadi 1 triliun dan tentunya itu mengambilkan jadi kalau seperti ini siapa yang diuntungkan guys bukan kita bukan investor retail investor retail coba lu lihat coba lu pahami guys ya ini kalau berdasarkan pandangan gue kita memegang saham untuk mendapatkan kapital gain dari dividen sedangkan dengan hutangnya yang cukup besar si jasa marga ini potensi untuk membagikan dividen payout ratio jumbo kecil sehingga ketika dividen payout ratio nya kecil dividen per share nya juga berpotensi kecil ketika dividen per share nya kecil maka akan kehilangan potensi untuk menggerakkan sahamnya kenapa saham-saham batu bara ini gak bisa dibedakan tapi gue sedikit kasih gambaran guys kenapa saham-saham batu bara sahamnya masih terjaga sampai saat ini walaupun kontrak dengan beberapa bulan ke depan itu harga batu bar nya sudah mulai turun sedikit demi sedikit karena memang masih ada potensi dividen jumbo yang bisa dibagikan dari keuntungan tahun 2022 nah jasa marga ini karena hutangnya yang cukup besar tadi maka potensi dividen payout ratio nya dan dividen per share nya itu kecil sehingga kita sudah kehilangan momentum salah satu momentum untuk menggerakkan harga sahamnya itu sendiri kasarannya begini guys kalau misalkan tadi di pertanyaan di awal statement gue buat pada video kalau misalkan lu punya 800 miliar ya gue atau lu ya kalau gue pribadi gue akan memilih untuk membeli ruas tol salah satu yang dikelola jasa marga daripada membeli sahamnya jasa marga itu sendiri dan itu sudah dilakukan oleh Astra grupnya Astra itu sudah banyak dia beberapa memiliki ruas tol ya itu salah satunya terakhir di tahun 2021 dia beli yang jasa marga lingkar jaya lah kalau gue gak salah dari anak usahanya jasa lingkar jaya ya itu yang dari Ulu Jami ke kebonjeruk itu kalau gue gak salah itu guys ya lebih tepatnya tapi senilai 700 miliar dia dapat jasa marga dapet dari situ nah apakah nanti laba bersihnya tidak bisa naik lagi bisa ketika dia melakukan investasi lagi penglepasan aset lagi nanti dia berhutang lagi kemudian membangun jalan tol lagi jadi yang diuntungkan ya jasa marganya itu sendiri ekuitasnya bertumbuh asetnya bertumbuh dan perusahaan yang membeli salah satu luas tol dari jasa marga itu sendiri untuk investor retail seperti kita ya kurang diuntungkan sebenarnya dan ini merupakan pendapat pribadi guys ya tuh ada bunyi roti guys sorry guys jadi itu yang membuat kenapa saham jasa marga menurut gue menurut gue pribadi itu turun terus jadi tidak menarik sebenarnya sahamnya dan perusahaannya tidak masalah bagus karena ekuitasnya dan asetnya bertumbuh terus tapi kalau gue pribadi dilihat dari kacamata gue tentunya kalau lu punya pendapat lain bisa juga berpendapat di kolom komentar ya gue gak akan beli saham jasa marga kurang menguntungkan investor retail gitu loh kita kan butuh daudah dari capital gain butuh duit dari dividen begitu bukan kita memiliki ruas jalan tolnya kemudian kita dapat dari setoran itu bukan jadi gitu guys ya mudah-mudahan video ini bermanfaat semoga lu sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ini bukan ada jakan jual beli ya guys ya gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh